Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya dengan vlog harian saya di channel teteh simpur jaya di video kali ini kita share lagi ya kegiatan hari ini teman-teman kita nongkrong-nongkrong depan warung sembako ya ini warung sembako modal 7 jutaan ya teman-teman waktu itu tahun berapa ya pokoknya udah lumayan lama ada sekitar 7 tahunan mah ya teman-teman kurang lebih dan alhamdulillah masih bertahan hingga sekarang ya teman-teman meskipun warung sembako jadul penampilannya juga tidak modern seperti sekarang ya tapi alhamdulillah penghasilannya modern dong teman-teman ya ada peningkatan dan alhamdulillah teman-teman ya insyaallah berkah ya teman-teman ini meskipun warung sembako tidak saya kelola sendiri tapi saya serahkan kepada saudara saya teman-teman gitu dan ini sebenarnya saya tuh nyaman banget menjaga warung disini ya waktu itu saya tuh seneng banget duduk disini depan masjid gitu sambil melihat aktivitas sore hari gitu ya dulu tuh suasananya tidak seperti ini ya dan masih terbuka gitu sekarang sudah pakai kanopi ya di halaman masjidnya jadi agak gelap gitu ke warung ya teman-teman jadi harus pasang lampu terus yang malam dan kelihatan pendek sekarang itu warungnya ya dulu tuh tinggi banget teman-teman dan tertata lumayan rapih zaman dulu ya karena barunya masih sedikit dan dulu itu halamannya tidak seperti ini ya masjidnya masih ada pepohonan terus masih rendah gitu teman-teman halamannya ya sekarang sudah ditinggiin gitu jadi kalau hujan tuh agak agak suka masuk air takutnya seperti itu ya teman-teman tapi nggak sampai banjir sih cuman kalau hujan deras takutnya gotnya mampet bisa saja berpotensi banjir ke dalam warung ya ini saudara-saudara saya lagi kumpul teman-teman ini semuanya pengusaha sembako eh ada juga yang buka bengkel beberapa ya tiga orang kalau nggak salah nih yang buka bengkel yang lainnya tuh pengusaha sembako semua teman-teman nih ibu-ibu pejabat pejabat jaga warung sembako teman-teman ada juga adik ipar saya yang penjual sayur ya ini semuanya pedagang teman-teman ya ahli menghitung duit ya Alhamdulillah hari ini kita ngumpul bareng karena lagi ada acara ya mau hitanan anak yang jaga warung ini teman-teman ya dan Alhamdulillah kita bersilaturahmi bisa kumpul bareng ya jarang-jarang loh teman-teman kita ngumpul begini hari ini kita ngumpul-ngumpul dan masak-masak bareng makan-makan barengnya untuk acara pengajian ataupun selamatan yang hitanan ya teman-teman nah ini udah suasana malam hari ya teman-teman singkat ceritanya ini pengajian sudah dimulai dan kita udah selesai masak-masak juga teman-teman ya tinggal nunggu nanti acara selesai baru deh kita hidangkan hasil karya masakan kita hari ini ya teman-teman Alhamdulillah ini yang hadir lumayan banyak mendoakan adekahvi yang hitanan ya teman-teman oke lanjut ya kita intip warung sembakonya yang warung sembakom ada 7 jutaan seperti apa sekarang teman-teman kita lihat ke dalam yuk nah ini anaknya yang di hitan ya teman-teman dia gesit banget lincah banget gak boleh meleng memahnya ya teman-teman kita sambil melayani pembeli ya teman-teman sambil melihat-lihat juga seperti apa isinya warung sembako yang modal 7 jutaan ya sekarang seperti ini barannya lumayan banyak dan memang ini sudah dikelola full sama ini ya yang megang sekarang teman-teman saya tuh kesini paling nongol doang itu juga jarang-jarang ya sekarang tuh agak risih juga ya karena bukan pegangan saya teman-teman jadi saya tuh tidak leluasa ataupun tidak enak kalau ngambil gambar terlalu banyak ya takutnya gak izin dulu gak enak ya teman-teman ya jadi saya ini curi-curi aja nih nanti orang yang nonton juga biarin teman-teman seperti ini dalamnya ya banyak banget barannya alhamdulillah kadang-kadang saya tuh kalau lagi kosong barang di warung saya gitu saya ngambil kesini tapi bayar gitu teman-teman ya sekarang tidak boleh ngambil sembarangan karena udah ada hitung-hitungannya gitu ya ini warung semakom modal 7 jutaan seperti ini sekarang alhamdulillah lumayan banyak barangnya saya lihat dan saya pun jarang banget nge-plog disini ya karena saya tuh jarang kesini teman-teman ya karena ini ada acara aja jadi saya agak lama disini teman-teman gitu ya dan dulu pernah saya juga nge-plog beberapa kali disini ya tapi tidak lama juga teman-teman ya dan ini warung semakom modal 7 jutaan waktu itu kita isinya tuh corengcang dulu mah ya teman-teman tidak seperti ini dulu mah bersih tempatnya tapi gak ada barangnya gitu ya sekarang kebalikan penuh banget barangnya ya teman-teman alhamdulillah ini warung semakom meskipun dikelola orang lain tapi kalau pengelolaannya bagus bener gitu ya ya seperti ini hasilnya teman-teman meskipun ya bukan bukan pemiliknya yang mengelola tapi kalau yang megangnya bener gitu jujur amanah bisa dipercaya ya alhamdulillah teman-teman sampai sekarang udah beberapa tahun gitu masih bisa bertahan dan memang barangnya tuh kelihatan bukan habis tapi tambah banyak teman-teman ini mungkin rezekinya juga ya ini warung semakom itu idaman saya banget ya punya usaha deket masjid gitu itu cita-cita saya banget teman-teman dari dulu ya tapi kalau darung lo saya rumahnya tuh jauh dari masjid ya agak jauh gitu maksudnya tapi ini masih satu RT masih satu lingkungan cuma tidak persis di depan masjid gitu ya tapi alhamdulillah tidak apa-apa yang penting saya sekarang masih punya rejeki dari sini ya meskipun saya jarang kesini tapi ya alhamdulillah masih ada harapan masih ada apa namanya nong-nongan gitu ya nong-nongan sisimpenan gitu ya teman-teman seperti itu ya aduh jadi kalah agulku payung butut ya mohon maaf teman-teman ini hanya apa namanya motivasi aja untuk teman-teman yang mungkin mau buka usaha sembako terus dikelola saudaranya tapi kalau orangnya jujur amanah itu tidak apa-apa serahkan saja dan ini saya buktinya ya warung sembako saya yang dulu modalnya hanya 7 jutaan gitu masih bertahan dan sekarang tuh alhamdulillah terlihat banyak barangnya dan lumayan cukup ya menurut saya barangnya ini kadang-kadang saya pun suka belinya disini ya kalau pas kekurangan gitu ya dan alhamdulillah ini juga udah punya usaha sendiri teman-teman ya jadi udah punya sendiri juga tapi masih betah untuk jaga warung juga disini yang punya saya ini teman-teman kita saling memerlukan aja gitu ya teman-teman jadi yang membantu saya ini udah punya usaha sendiri buka usaha sembako juga jadi sekarang tuh usaha sembako tuh memang sangat diminati banget ya yang mempunyai satu udah pengen dua pengen tiga misalnya ya yang udah bisa mengelola usaha sembako pengen buka sendiri gitu ya dan punya usaha sendiri tuh memang beda ya teman-teman begitu lah ya apa sih klusnya ya kalau udah bisa tuh pengen punya sendiri gitu kan ya kan namanya manusia tuh tidak tidak tetap begitu aja harus ada perkembangannya lebih baik lagi lebih maju lagi gitu teman-teman saya tuh seneng banget ya alhamdulillah ini anaknya bisa dipercaya dan memang jujur dalam mengelola usahanya ya jadi tidak ada kongkali-kong ataupun semunyi-semunyi gitu ya beda dengan orang-orang yang terdahulu yang bekerja disini ya tapi tidak semuanya begitu ya tapi alhamdulillah teman-teman hanya satu dua aja yang memang kurang amanah ya namanya di warung sembako itu nyari orang jujur tuh sesah banget ya teman-teman soalnya kita tuh sehari-sahari sehari-harinya itu apa pegangannya uang gitu ya namanya uang tuh tidak ada kata saudara katanya ya jadi ya seperti itulah uang tuh kadang-kadang bisa merubah sifat ya sifat seseorang yang tadinya baik jadi kurang baik gitu ya yang tadinya mungkin tidak berani jadi berani gitu ya teman-teman namanya orang tuh beda-beda sifatnya beda-beda pemikirannya ya mungkin yang ingin panjang tuh ya jujur gitu amanah bisa dipercaya bisa tanggung jawab gitu kalau yang memikirkannya sesaat aja ya seperti itu ya teman-teman tidak bisa dipercaya lagi dan apa namanya resikonya ya susah dipercaya orang gitu teman-teman ini untuk pelajaran untuk kita juga ya sebagai pemilik usaha sembako itu memang harus jujur benar-benar ya teman-teman dalam mengelola usaha kalau ingin maju ya perhatikan barangnya perhatikan penjualannya gitu ya meskipun kita model besar kalau kita tidak bisa mengelolanya ya bakalan habis-habis juga gitu ya tapi kalau kita bisa mengelolanya meskipun model sedikit Alhamdulillah ya bisa bertahan dan berkembang gitu teman-teman untuk video kali ini saya cukupkan sampai disini dulu teman-teman ya terima kasih banyak sudah menonton mohon maaf nih jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah mohon dikoreksi mohon dimaafkan juga ya sampai jumpa di next video Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati